ini bukan konten mancing loh wong ini bukan konten mancing ya ini ceritanya aku pagi-pagi mau nyari nasi kuning di pinggir kali nah ini dia nasi kuningnya wong nasi kuning ibu haji Siti Asis nah itu kamu lihat tuh nasi kuning ibu haji Siti Asis kalau kamu kalau kamu mau nyari nasi kuningnya wong ini jalan di Ponegoro ya ini aku mau ngemper pagi-pagi di kota ini ceritanya wong nah itu Yamaha paling besar di Denpasar pas di seberangnya Yamaha paling besar ini ya ada kali terus nasi kuningnya disini lagi sekarang masih jam setengah tujuh setengah tujuh kita udah ada di Ponegoro dan sekarang kita mau makan ngemper cari sarapan nasi kuningnya ibu haji aku sih pertama kali ini beli nasi kuningnya kita lihat apa aja menunya ya yuk kita lihatin satu dua tiga cekrik nah ini tuh wong putus sama bu haji wong iya tuh ini yang paling recommended pasti rendangnya ini bu ya loh ini wong rendang wong juaranya ini wong tuh kita lihat ini kita senternya wong loh ini ada kare juga ini satu porsi berapa bu nasi kuningnya bu ada 15 dan ada 12 oh iya beli 5 ribu boleh bu gak boleh wong kamu pikir beli nasi jinggo wong loh ini nasi kuning beda satu bu yang porsi lengkap-lengkap selain nasi kuning juga ada jajan wong loh ada jajan juga ini istimewir ini wong nah ini wong ini dibuatkan punya aku yang paling komplit bu ya ya yang paling istimewir pokoknya bu ini udah berapa tahun jalan sini bu kayaknya udah lama ya 20 23 tahun di sini aja bu di pinggir sini yang paling enak ini paling istimewir ini makannya dimana bu oh iya ini coklat kabel pengen tau dimana tempat makannya nih ngemper wong ngemper di bawah ruko di pinggir kali komplit lah pokoknya sekarang makannya ngemper lagi pagi-pagi ngemper ngemper nah ini dia nasi kuning legend yang dari waktu ini kita bolak-balik nyarinya akhirnya ketemu juga ini beneran aku pertama kali baru pertama kali beneran nyobain ini nasi kuning menunya banyak banget nih ada ayam sapi segala macem aduh ini keren liatin sendiri nih ada apa aja disini nih ini sapi ayam sisit sapi sisit ada apa sih namanya sahur mie tempe ini apa sih opor opor tuh sambalnya tuh dan sekarang aku mau mencobanya pemirsa ini kita dikasihnya dengan harga 20 ribu ya cara ada sapinya ada ayamnya kalau masuk mintain 5 ribu kan nggak mungkin nih suapan pertama ini apanya enak ya jagingnya ini loh susitnya ternyata masih berasap ibunya buka disini dari jam 6 nasinya bener-bener pulen banget wah karenya ini juga juara ampun kalau kalian mau pilih isian juga boleh mau isian apa aja isi rendang aduh enak banget ini kalian nggak mau berangkat kerja lewat sini mau nyari sarapan ya gas aja kesini jadi ini ceritanya sarapan paling hits di 2021 ini udah ayam kare ayam kare rendang ayam sisit 20 ribu ya worth it lah tapi puas sampai siang nggak makan kuat gak kalau dapet lauknya kayak gini daging-dagingan ini isti miwir minyak minyak tes minyak gimana teksturnya wah enak pokoknya nah ini ada surundeng-surundeng nah ini aku tak lanjut makan dulu ya yang penting thanks for watching jangan lupa saksikan terus kuliner Peter hmm selamat menikmati selamat menikmati